Berkait debat ini, semua calon seperti toko, tidak ada yang menjual kecap. Semua kecap nomor satu. Ya, terima kasih. Karol Senduk tampil elegan di debat pertama Rilwa Ketemohon. Karol Senduk memperlihatkan kematangannya sebagai politisi papan atas saat debat pertama calon Wali Ketemohon di Auditorium Bukit Inspirasi Sabtu 7 November 2020. Calon Wali Ketemohon dari PDIP dan Gerindra itu tampil tenang dan elegan. Ia menyampaikan materinya sesuai cakupan debat yakni peningkatan kesehatan masyarakat dan penanganan serta pencegahan COVID-19. Perlu mengikuti regulasi pemerintah dalam penanganan COVID-19, tapi deteksi atau sejak awal juga penting dengan mengedepankan protop kesehatan, kata Karol dalam debat yang dipandu Presenter Senior Sulut, Redi Sumol tersebut. Calon Wali Kota dengan tingkat keterpilihan tertinggi berdasarkan survei itu menekankan perlunya edukasi secara terus menerus kepada warga. Warga perlu diberi pemahaman soal dampak COVID-19 ujarnya. Karol juga mengumumkakan perlunya penyediaan jaringan pengamanan sosial di masa pandemi. Kita berikan bantuan sosial kepada warga terdampak, katanya. Berikan pelatihan, skill atau BLK, supaya mereka mempunyai skill dan mereka bisa menciptakan pekerjaan dan gampang untuk mencari pekerjaan. Sehingga mereka dalam tujuan untuk mensejahterakan ditujuan dengan adanya UKM, pelatihan-pelatihan UKM, dan tentu juga dengan pelaksanaan berbagai macam event-event supaya UKM ini bisa terserap. Dengan adanya potensi-potensi juga perwisata, kita menarik investor supaya banyak tersedianya lahalan pekerjaan bagi seluruh masyarakat yang ada. Berkait peningkatan kesejahteraan warga, Ketua DPC-PDP ini mengatakan sudah menyiapkan program padat atau prorakyat di berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, dan lainnya. Ia juga ingin memaksimalkan sektor pariwisata dengan mendatangkan sejumlah investor. Dalam pemberian sanksi kepada pelanggan COVID tentu ini kita tahu bersama sudah ada aturan main dan ini tinggal penegasan dari Satgas COVID karena aturan main sudah ada semua. Mengenai air bersih dalam program kami disana kami memprogramkan program undulan kami penyediaan akses air bersih kepada seluruh masyarakat. Untuk itu tentu perlu pembinaan dalam segi manajemen dan jaringan distribusi air tersebut. di program kami sudah ada untuk penyediaan air bersih untuk itu pilih nomor dua. Suami dokter Jane Florentina Karuning ini juga dengan lugas menjawab pertanyaan pasangan nomor satu Jili Eman soal peningkatan kesektoran dalam kaitan dengan bonus demografi. Kita perlu membekali warga dengan pelatihan. Makanya BLK atau balai latihan kerja akan kita fungsikan ucapnya. Dengan skill mumpuni Karol optimis warga akan terserap di berbagai sektor pekerjaan. Sementara pasangan Karol Senduk Benilu Mentut menilai debat sudah berjalan baik. Ia juga memuji tanduknya Karol Senduk yang tampil elegan. Tapi secara keseluruhan berjalan baik semua calon seperti toko tak ada yang jual kecap ungkapnya. Berkait debat ini semua calon seperti toko tidak ada yang menjual kecap. Semua kecap nomor satu. Terima kasih. Puan yang lain yang sama juga disampaikan Komisioner KPU Temohon bidang sosialisasi SDM dan partisipasi pemilis TNI Kuaas. Ia bersyukur debat bisa berjalan baik. Untuk KPU berterima kasih karena debat pertama antara calon wali kota sudah berjalan dengan baik. Kami di debat pertama ini memberi penekanan kepada pembahasan terkait masalah ekonomi terkait masalah kesejahteraan daerah dikaitkan dengan strategi penanganan COVID-19 manakala calon wali kota tersebut terpilih. Nah kami berharap ada beberapa hal kecil yang nanti akan menjadi evaluasi kami agar supaya pelaksanaan debat putaran kedua yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 21 November bisa berjalan dengan baik. debat kedua akan digelar pada 21 November antara calon wakil wali kota Ujar Stanley. Dari Kota Punggatumohon tim MMCTV Granny Engie mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!